Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ, mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Nyiroro Kidul menurut Islam, nyaris semuanya orang-orang Pulau Jawa, dan bahkan juga orang-orang Indonesia umumnya meyakini bila Laut Kidul, Pantai Selatan, dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sesosok makhluk gaib bergelar Kanjeng Ratu Kidul atau Nyiroro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di grup orang-orang kita. Sosok wanita sebagai pemimpin dari kerajaan gaib itu juga sudah persis dengan mitologi orang-orang Indonesia. Walau demikian untuk orang yang pikirkan, hal sejenis ini tentu bakal mengakibatkan timbulnya satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan terkait bagaimana sesungguhnya asal-usul Nyiroro Kidul ini hingga ia dapat jadi penguasa dan ratu di Jagat Gaib di Selatan Jawa. Apa yang buat ia begitu tersohor serta masihlah dikenal hingga sekarang ini? Penasaran seperti apa kisahnya? Simaklah pemaparan kami di bawah ini. Asal-usul Nyiroro Kidul Simpang siurnya informasi yang ada dan minimnya bukti momen yang ada bikin informasi sekitaran asal-usul Nyiroro Kidul hingga sekarang ini hanya jadi mitos yang tidak dikenali seberasa apa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di orang-orang terkait siapa sebenarnya Nyiroro Kidul itu hingga selanjutnya ia bisa jadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Walau demikian, perlu dikenali bila walau demikian kami sudah merangkum tiga pendapat yang kami rasa paling banyak dipercayai sebagai asal-usul Nyiroro Kidul yang Sebenarnya, iya, ada tiga, itu pembahasan satu, asal-usul Nyiroro Kidul merupakan Ratu Bilkis, asal-usul Nyiroro Kidul bahasa Jawa iya, pendapat pertama menyebutkan apabila Ratu Kidul sebetulnya yakni anak dari Ratu Bilkis, anak dari Ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan bila setelah Ratu Bilkis menikah dengan seorang jin pria, ia lalu dikaruniai oleh seorang putri. Putri ini tak memiliki raga karena dia tidaklah manusia. Dia yaitu jin. Sama juga dengan bapaknya. Nah, karena malu punyai anak seorang jin, Ratu Bilkis lalu buang anak diberi nama Aurora ini ke satu pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di saat datang bernama Aljawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh dan besar. Bersamaan dengan jin-jin lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini. Lalu membuatnya jadi seorang pemimpin untuk kerajaan jin komune itu seiring berjalannya waktu, karena terjadinya migrasi besar-besaran sebagian orang Yunan China ke Indonesia dan menempati Pulau Jawa Putri Aurora dan sebagian pengikutnya lalu terganggu. Mereka geser mengalah karena tidak mau begitu dekat dengan hiruk-pikuk dan keramaian manusia. Mereka geser ke samping-samping selatan Jawa. Cocok di pesisir pantai laut. Beratus-ratus teh Putri Aurora dan pengikutnya bangun kerajaan, setelah itu ia juga lalu mencapai waktu kejayaan. Mencapai waktu kejayaan. Begitu banyak kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan mengaku berhimpun dengan kerajaan Laut Kidul. Makin lama, ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora lalu berkembang dan menyebar ke semuanya penjuru negeri. Orang-orang Jawa waktu itu yang tidak begitu fasi mengatakan kata Aurora lalu mengubah nama Sang Putri jadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro. Nah, karena ia jadi penguasa jin di pantai selatan, jadi nama Nyi Roro lalu diberi penambahan Kidul. Kidul sama dengan selatan jadi nama lengkapnya jadi Nyi Roro Idul-Idul. Asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Dewi Nawangwulan. Pendapat kedua mengatakan apabila asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Dewi Nawangwulan. Dewi yang dimaksud istri dari Jakataruk. Apabila Anda pernah mendengar cerita Jakataruk, tentu Anda telah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawangwulan. Ia, Dewi yang selendangnya dicuri serta tidak bisa kembali pada Kerajaan Langit ini disadari sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh Kerajaan Langit karena sudah berani-beraninya menikah dengan manusia, Jakataruk, di mana hal sejenis ini demikian haram hukumnya. Ia dikutuk jadi sebangsa jin serta diperintahkan membuat perlindungan Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan samudera Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul dari versus yang satu ini tidak demikian banyak memiliki bukti dan terkesan dihubung-hubungkan. Sebagian orang Jawa umumnya semakin lebih meyakini pada pendapat asal-usul Nyi Roro Kidul yang pertama, tiga. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Raja Jin menurut agama Islam. Ibu Kanjeng Ratu, Nyi Roro Kidul, Pandawa Lima, Sibungsu, Mutiara, Mustika, Kereta Kencana, Laut Kidul, Kuda Putih, Kuda Hitam, Naga Kembar, Cemeti, Pecut, Kasepuhan, Ilmu Wali Kusuma, Pantai Selatan. Asal-usul Nyi Roro Kidul tidaklah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Menurut informasi Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul yaitu hal yang lungrah berjalan di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri disangka sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa, seperti diterangkan dalam hadis. Dari hadis itu, kita dapat menarik ikhtisar bila asal-usul Nyi Roro Kidul dan beragam. Kepercayaan lain sekitaran hal sejenis ini jangan pernah begitu diambil pusing. Jangan sampai kita terlilit oleh bermacam bentuk perangkap yang punya niat dibuat setan untuk mengelabuhi manusia. Cukup berserah diri pada Allah SWT untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Sekianlah tiga pendapat tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Mudah-mudahan bisa jadi penambahan informasi untuk Anda. Walaua alam bisawab. Demikianlah kisah ini. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya. Terima kasih telah menonton!